Untayan Mutiara Nasihat Untayan Mutiara Nasihat Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sebutkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wassalam Da'ma yaribuka ila ma'la yaribuk Tinggalkan yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu Hadis ini Hasan dari Tuan Al-Termidhi Hadis ini saudaraku sekalian memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung dalam agama Bahwa segala sesuatu yang meragukan wajib kita tinggalkan Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah dalam masalah akhlak dan dalam berbagai macam masalah-masalah bahkan dalam urusan dunia Semua yang sifatnya meragukan harus tinggalkan kewajiban kita adalah mengambil sesuatu yang tidak ragu yaitu yang yakin atau dugaan yang kuat Karena ragu itu artinya seimbang antara iya dan tidaknya antara benar dan salahnya Ini seimbang antara kedua-duanya Maka Nabi mengatakan Tandak maya ribu, tinggalkan yang meragukan kami Dalam masalah akidah Maka segala macam akidah yang meragukan apakah itu benar atau salah Maka wajib kita tinggalkan Tidak boleh kita meyakini sesuatu tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya Semua keyakinan-keyakinan masyarakat misalnya Yang tidak ada dalilnya sama sekali Atau keyakinan-keyakinan masyarakat misalnya yang ternyata meragukan apakah ini benar atau salahnya Maka wajib kita tinggalkan saudaraku sekalian Karena keyakinan atau akidah itu adalah sifatnya gaib Sedangkan perkara yang gaib hanya mengetahuinya Allah Allah SWT saja Maka kita tidak boleh mengklaim bahwa kita tahu ilmu yang gaib Kecuali dengan wahyu dari Allah SWT Sementara kita manusia tidak diberikan wahyu Yang diberikan wahyu hanyalah Rasulullah SAW Maka dalam masalah akidah tidak boleh kita berakidah sesuatu sampai ada dalil dari Allah dan Rasulnya Dalam masalah ibadah demikian pula Karena ibadah hak Allah SWT Karena ibadah itu hak Allah Berarti kita harus beribadah sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai Bukan sesuai dengan selera kita Dan yang Allah cintai dan ridhoi itulah yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW Maka saudaraku sekalian Ikhwatil iman azaniya Allah wa yakum Kita tidak boleh beribadah sampai ada dalil Kalau kita misalnya ragu Apakah ibadah ini termasuk bid'ah atau tidak Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak Kita masih ragu, maka jangan kita lakukan dulu Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh Karena ibadah itu hak Allah SWT Bukan hak kita Masalah dunia Yang sifatnya mu'amalah Kalau kita ragu, jangan kita lakukan dulu Kalau misalnya ada sebuah akad jual beli Yang kita merasa ragu apakah ini haram atau tidak Jangan kita lakukan dulu Tinggalkan yang ragu itu Ambil yang sudah jelas tidak meragukan Saudaraku sekalian Saat kita sholat misalnya, kita ragu Apakah kita Apa namanya, sudah dua atau tiga Dua atau tiga Berarti yang diragukan itu tiganya Maka yang kita ambil dua Kemudian kita tambah satu rokaat Kemudian suju sahwi sebelum salam Dalam masalah Apa namanya Yang lainnya banyak sekali Ada orang yang ragu Saya sudah Sudah batal belum wudhu saya Tapi saya ingat Tadi jam sebelas sudah Wudhu Yang saya ragukan adalah batal atau tidaknya Buang yang ragu Ambil yang yakin bahwa kita sudah wudhu Sudah, kita tidak perlu wudhu lagi Atau kebalikannya Saya sudah wudhu apa belum Tapi kita sudah ingat Kalau kita tadi adalah Apa namanya Buang air misalnya Tapi setelah itu kita ragu Setelah itu saya wudhu apa enggak Maka buang yang ragu Yang yakin kita sudah batal Maka wajib kita wudhu Demikian pula dalam berbagai masalah Yang hendaknya kita Ambil adalah perkara yang tidak meragukan Ada makanan yang diragukan ini halal apa haram Katanya orang mengandung Gelatin babi Ada yang mengatakan tidak Ya jangan kita makan dulu Ya itu Membab warak Walaupun kita tidak berani mengharamkan terlebih dahulu Jangan kita haramkan dulu Tapi juga jangan kita makan dulu Karena ini meragukan Masih banyak yang sudah yakin itu halal Kita bisa makan Maka saudaraku sekalian Ya kuatlah Islam Azaniya Allah Maka semua yang meragukan dalam Islam Itu harus kita tinggalkan Ini menunjukkan bahwa Islam itu Akhir bukan agama yang dibangun di atas keraguan Tidak seperti halnya agama-agama nenek moyang Keyakinan-keyakinan nenek moyang Yang sama sekali tidak ada dasarnya dari syariat Dari Allah dan Rasulnya Itu semua meragukan benar atau tidaknya Ya Makanya dalam hadis saja Hadis yang do'if itu meragukan saudaraku Karena perawi yang meriwetkannya do'if Ya seperti misalnya buruk hafalannya Kata Ibn Hajar buruk hafalan itu adalah Periwayatan perawi yang masih seimbang Antara benar dan salahnya Dari meragukan Maka dari itu pendapat yang sahih Hadis do'if harus dibuang Kenapa? Karena itu meragukan Nabi SAW mengatakan Da' ma'ya ribu Tinggalkan lagi meragukan Selama masih ada yang sahih Kita ambil yang sahih Karena ia tidak meragukan saudaraku Akhal Islam azani Allah Seorang suami apabila dia ragu Dia sudah mentalak istrinya dua atau tiga Kita katakan pada asalnya talak belum ada Maka ambil dua Buang yang ragu yang tiga tersebut Ya Nah kita juga harus juga melihat Yang yakin itu melihat kepada asal segala sesuatu Dalam masalah ibadah yang yakin pada asalnya tidak boleh Dalam masalah dunia Yang yakin pada asalnya halal Dalam masalah daging Yang yakin pada asalnya tidak boleh Kalau kita kembalikan kepada perkara Ya asal segala sesuatu Akan kita juga memudahkan Mana perkara yang memang tidak meragukan Mana perkara yang masih meragukan Semoga ini bermanfaat Babila itu fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton